Ini sebentar, dia nggak ngerti, kalau saksi benar, udah benar jadi saksi. Ya udah lah, pokoknya kan dipanggil, nggak bilang saksi, dia nggak bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Megawati, dia nggak bilang saksi. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya tanya, saya bilang Ibu Mega tidak punya pengalaman. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di sana. Anda anggota DPR dulu, Bang. Tunggu sebentar. Sebentar. Lu bukan siapa-siapa berani bilang Ibu Mega tidak punya pengalaman. Dengar dulu, Anda anggota DPR bukan. Loh, saya jawab dulu pertanyaan-tanyaan saya. B, di sini disebut. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Anda yang menanya-tanya. Tidak mau, tidak perlu. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Anda ini tukang kutip loh. Anda ini cuma tukang baca kliping, ngerti nggak? Terserah. Terserah lu, Pak Hormat. Tidak berdiskusi dengan beragai. Jual lah, Denny. Lu mau apa juga jual lah, Denny. Lu mau apa juga jual lah, Denny. Oke, saya sudah mengerjakan ini, sudah bisa saya lanjutkan diskusi. Didesain atau nggak didesain, silakanlah mau menilai apapun. Ini kan gini, kalau dibilang itu nggak masuk akal, salah. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu, Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Itu sama aja bilang Profesor itu tolong, gitu loh. Ini sebentar, sebentar. Tadi sudah. Dia nggak ngerti, kalau saksi benar. Udah benar jadi saksi. Udah lah, pokoknya kan dipanggil, nggak bilang saksi. Jadi jangan lolol-lolin orang, gitu loh. Dia tidak bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Megawati. Nggak boleh sebenar orang tolong, Bas. Dia nggak bilang saksi. Bisa diputar videonya, kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati, kami bisa. Nah iya, konteksnya saksi. Sudah, ganti-ganti ahli, gitu loh. Jadi yang kedua, apakah para pihak, para pihak, ini yang menjadi para pihak di Sengketa Pilpres siapa? Pasangan calon, kan? Yang maju TPN loh. Bukan partai politik. Bahwa ada kaitannya, yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan, ya nggak boleh. Itu Pak Ganjar Pranowo. Karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai. Yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden, wakili presiden. Bahkan ketika, ketika nih ya, ketika PD Perjuangan misalnya sebagai pengusung capres, tidak mau berperkara bersengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon bisa. Mereka diberi hak. Jadi kalau dibilang Ibu Mega, karena dia para pihak, maka tidak boleh salah. Karena para pihaknya adalah capres, cawapres. Jadi jelas. Tapi kalau dibilang jadi bagian dari para pihak yang bersengketa, kan ya Ibu Mega dari partai pengusungnya. Itu terserah Hakim Konstitusi dong. Jangan kita duluan ngambil kesimpulan, kita kan bukan Hakim Mahkamah Konstitusi. Silahkan nanti kita lihat pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan cangkemnya kita loh. Hakim nanti yang mutusin berhak apa tidak. Sekarang ini ada 33 pihak dan kelompok yang mengajukan menjadi itu tadi. Sahabat persediaan namikus kure. Ya kan? Yang akan diperiksa itu 14. Ya toh? Ibu Mega Wati warga negara. Dan jangan terlalu takut dengan ini. Kenapa? Karena ini bukan kesaksian ahli. Bukan kesaksian langsung. Bukan. Ini adalah selembut-lembutnya perlawanan politik. Jalan politik yang diambil Ibu Mega dalam konstitusi. Sebentar, Bang Dedy. Anda menangkap ada yang ketakutan dengan Ibu Mega. Kalau dipersoalkan kan berarti ada yang gak nyaman dong. Kalau takut gak tahu saya. Tapi kan ada yang gak nyaman. Padahal apa sih yang ditakutin? Kalau menurut saya seorang warga negara yang sudah mengalami pahitnya demokrasi ini jatuh ke tangan orang yang tidak benar atau mempergunakan kekuasaan secara salah tanggung jawab moral beliau dong. Sebagai orang yang sudah berdarah-darah didengar. Jadi gak usah takut. Karena tahu akhirnya nanti hakim yang akan memutuskan. Itu biarkan hakim yang memutuskan. Satu lagi tadi soal Bansos. Soal Bansos. Sebentar Bang Dedy. Enggak, ini kan dua tadi dia lempar. Soal Bansos itu sudah. Belum, saya belum ngomong. Tadi kan Anda bilang sudah di empat menteri, sudah di panggil ternyata di bantah. Kalau menurut saya tidak. Karena yang memperlukan ini harus adil dong. Soal Bansos, sebentar. Silahkan. Mas Habib. Ya, ini dia. Kesulitan kita. Soal membedakan substansi dengan bukan substansi. Kalau kita bicara substansi, adik-adik mahasiswa ini paham sekali. Semua orang paham lah. Orang awam pun paham. Ibu Mega bagian dari entitas paslon. Paslon, kalau kita bicara konteks paslon. Itu bukan dua orang manusia bernama Ganjar dan Mahfud. Mohon maaf. Termasuk partai. Entitas paslon itu adalah bangunan hukum yang terbentuk secara lengkap dan sistemik. Mulai dari adanya partai pengusung yang mempunyai kuota kursi cukup. Kuota suara cukup. Lalu adanya dua calon yang mempunyai. Yang memenuhi syarat. Ya, Anda kan juga bicara. Masa saya enggak boleh bicara? Sebentar bergantian. Ya, makanya Anda bicara, saya bicara. Bergantian, Pak Bapak. Hakim Mahkamah Konstitusi yang bicara. Ini masih suasana lebaran loh kita. Baru maaf-maafan tadi. Bergantian. Jadi makanya kan ini substansi gitu kan. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, enggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Oke. Enggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, sehingga. Itu istilah baru yang saya belum pernah dengar. Oh, iya betul. Saya ajarin nanti, Pak. Kalau belum pernah dengar. Ya enggak, tunjukkan aja. Di mana ada kata entitas paslon disebut dalam perangkat undang-undang kita. Sejak tahun 2014. Sekarang, undang-undang dan regulasinya mana yang disebut entitas paslon. Ada enggak? Oke. Tertulis. Bukan persoal-peraturan KPUK. Dipraktekan di IMK sejak tahun 2014. Bentar dulu dok. Tunjukkan orang enggak. Bentar, sebentar. Jangan cuma ngomong nanti ajarin. Ini orang enggak kerti hukum. Tuntukkan saya sekarang. Sejak ya. Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putrasidin. Entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas, Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi enggak. Kalau ngomong hukum, Pak Deddy. Iya, definisi entitas paslon itu disebutkan dulu di mana? Ya, itu dia. Di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu kosak kata. Tapi bukan definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke. Anda enggak ngerti. Ya, definisi hukum dalam kasus itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya, sama ini PHPU Pilpres kok. Apa enggak salahnya? Saya mau ke Bang Pinyetan dulu. Sebentar, sebentar. Ya, kan Anda izinkan dia motong. Saya belum selesai ngomong, enggak selesai. Oke, saya kesempatan. Silahkan jangan maaf, Pak. Jadi kan ini bagian dari entitas paslon. Enggak bisa terbantahkan. Sehingga ketika Profesor Oto Hasibuan menyampaikan, nanti Megawati dipanggil, itu konteks yang berbeda dengan Amikus Kure. Sebagai saksi di situ konteksnya. Iya dong, sebagai orang yang memberikan keterangan. Betul, benar sekali. Kalau substansi yang Ibu Megawati sampaikan, disampaikan ketika menjadi saksi. Yang diajukan oleh paslon manapun. Itu boleh sekali dan sangat tepat. Tapi membuka diri. Wah, ini bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon tiga. Bukan sebagai Amikus Kure yang memang mensyaratkan. Syarat utama dan utama Amikus Kure adalah tidak ada kaitan dengan para pihak. Makanya disebut Amikus Kure, sahabat pengadilan. Bukan Amikus Parti. Nah, dalam konteks substansi, Bansos. Kan di gadang-gadang, Adanya pemanfaatan Bansos untuk kepentingan paslon dua. Faktanya empat menteri ini saya ini jangan dipotong ya. Pertama, Menteri Sri Mulyani mengatakan ketika hadir ya, bahwa dana yang diberikan Jokowi ketika kukur bukan dana Bansos. Bukan Perlinsos. Tetapi itu dana operasional presiden yang diatur berdasarkan Permen Gil nomor 48 tahun 2008. Bansos, dari PDI Perjuangan bahkan, mengatakan soal pencairan Bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Bansos. Bansos pun bentuknya cash transfer. Sehingga tidak bisa dimanipulasi sebagai, karena bukan berbentuk barang ya, pemberian pihak tertentu di luar pemerintahan. Ketiga, ini cuma dua lagi, Sri Mulyani menyebutkan tidak ada beda pembayaran Bansos 2024 dengan sebelumnya, Bansos Januari-Februari 2021 19 triliun, 2024 12 triliun. Beda dengan misalnya 2018-2019, 2018 5,1, 2019 15,3 triliun. Terus Sri Mulyani menegaskan penyusunan APBN tidak dipengaruhi siapa paslon Pilpres. Timeline atau lini masa penyusunan APBN selesai September dan Capres baru ada pada November. Kalau saya, saya percaya amikus dari 0,1, 2, dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. Oleh hakim, kenapa Anda beranggapan seperti itu? Ya karena hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena 0,1, 2, dan 3 itu dianggap sebagai surat cinta. Karena tersampaikan, ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amikus kure. Dan lihat Bumega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Hukum online, produknya apa? Undang-undangnya apa? Enggak undang-undangnya apa? Tadi saya tanya undang-undang, keluhnya gak jawab. Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Ini disebut, saya gak mau jawab. Saya gak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya sebutkan Setiap orang berhak Mengarangkan diri Boleh gak sebutkan Setiap orang berhak Mengarangkan diri Untuk menjadi amikus kure Sampai sekarang Hukum acara pidana kita Tidak mengatur Siapa yang boleh jadi amikus kure Hukum pidana kita Jangan seorang nanya Saya sebutkan sumber tadi Soal undang-undang Saya menyebut sumber Saya tanya undang-undangnya apa Ini konsep amikus kure Ini diatur di undang-undang Jadi pasal 8.9 Tukang kutip loh Anda ini cuma tukang baca kliping Ngerti gak? Anda saja saya tanya Saya tidak akan Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini Kalau kondisinya seperti ini saya tidak akan melanjutkan Sebentar saya harus sudah kembali Bapak-bapak Terserah Bolehkah kita berdiskusi Jual adenin Jual adenin Lu mau apa juga jual adenin Saya tidak bisa saya lanjutkan Diskusi akan saya putus sebentar Kami akan kembali saja dasar Jadi sudah tidak akan saya carbun atas